Timnas Indonesia akan bersua dengan Timnas Argentina dalam FIFA Match Day Senin malam di Stadion Glora Bung Karno. Meski kali ini La Albi Celeste tak diperkuat oleh Lionel Messi, apakah laga persahabatan besok masih menawarkan pertandingan yang menarik? Dan seperti apa peluang Timnas Garuda untuk melumat tim Tenggo? Kami akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Suryo Pratomo yang telah tergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Tommy, apa kabar? Selamat siang Mas Elina, apa kabar? Baik. Baik. Mas Tommy, meskipun tanpa Lionel Messi, FIFA Match Day Indonesia versus Argentina besok masih akan seru dan layak tidak nih untuk kita nantikan? Ya, sebetulnya ada tiga hal yang kita bisa ambil dari pertandingan FIFA Match Day ini. Pertama adalah ini pertandingan terbesar yang pernah dilakukan dan terjadi di Indonesia. Belum pernah di luara dunia tampil di Stadion Glora Bung Karno. Yang kedua adalah ini untuk memperbaiki citra kita setelah terjadi tragedi Kanjuruhang 8 bulan yang lalu. Kita sama-sama ketahui tahun lalu tim klub Borussia Dortmund dari Jerman membatalkan tampil di Surabaya karena khawatir dengan manajemen pengelolaan pertandingan yang memang kurang baik. Yang ketiga ini tentunya adalah kesempatan bagi para pencinta sepak bola untuk menikmati pertandingan. Dan keempat tentunya ini adalah kesempatan bagi pemain kita untuk belajar bagaimana sebetulnya bermain sepak bola yang benar itu. Dan sebetulnya bukan hanya di pertandingan ini. Kita tidak bisa melihat Argentina sebagai sebuah tim yang sekarang. Tetapi proses untuk menjadi Argentina seperti sekarang. Ini yang sebetulnya kita butuhkan. Jadi ini pertandingan bagi Indonesia. Tentu tanpa Lionel Messi tetap saja Argentina. Kita masih bisa melihat di sana ada Yudhana Alvarez. Kemudian ada Angel Di Maria. Ada Alexis McAllister. Kemudian ada Rodrigo de Paul. Ada Enzo Fernandes. Ada Oktamendi. Ada Romero. Saya kira ini tim Argentina walaupun tanpa Messi tetap adalah tim juara dunia dan memang tim yang punya kelas. Dan jangan lupa mereka adalah sekarang peringkat satu ranting dunia. Sementara kita di ranting 174. Jadi ini pertandingan yang lebih kalau saya katakan sebagai hiburan untuk para pencinta sepak bola. Menikmati kualitas sepak bola yang seharusnya kita miliki. Ya artinya masih bisa kita nikmati ya pertandingan esok hari meskipun tanpa mega bintang Lionel Messi. Nah Mas Tommy bicara soal peluang sebetulnya apakah Indonesia bisa setidaknya imbang atau bahkan menang. Walaupun dari segi peringkat ini jaraknya sangat jauh. Kalau berdasarkan pengamatan Anda melihat performa masing-masing tim seberapa besar peluang Indonesia untuk bisa menang besok? Ya sebetulnya saya kira penonton yang akan hadir di stadion Kelora Bung Karno pasti jangan-jangan lebih 80% mendukung Argentina. Karena sekali lagi dalam pertandingan sepak bola menjadi menarik ketika banyak gol yang terjadi. Dan sekali lagi ini kan seperti bumi dan langit. Kualitas kita dengan kualitas Argentina sangat jauh dan sebetulnya bukan tim yang sepadan. Kalau kemudian Pak Erick mengatakan kalau bisa menahan draw itu ada bonus. Kalau bisa menang apalagi saya kira itu hanya sekedar untuk menghibur. Jangan para pemain itu kemudian kecil hati. Main, relax mungkin, nikmati pertandingan, jangan lihat hasilnya. Karena saya tulis misalnya kemarin di media Indonesia. Ini kan seperti kita nonton sirkus. Jadi kalau nonton sirkus itu ya kita menikmati saja pertontonan ini. Mudah-mudahan dengan ini yang tadi di awal Kakatakan. Jangan melihat Argentina sesudah menjadi seperti sekarang. Tetapi proses menjadi Argentina seperti sekarang itu membutuhkan basic sepak bola yang baik. Kemudian lapangan sepak bola yang berkualitas. Pelatih yang berkualitas. Kompetisi yang sangat baik. Ini yang saya kira sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan perjalanan kita untuk ke peringkat satu masuk ke Piala Dunia. Bahkan di Piala Asia pun menurut saya perjalanan kita sangat terjalan. Melawan Jepang, melawan Irak, melawan Palestina. Karena kemarin kita juga tidak bisa menang. Jadi menurut saya pertandingan nanti mari kita nikmati sebagai sebuah tontonan. Dan tidak perlu kita kecil hati kalaupun kalah. Karena memang ini adalah sebuah pertandingan yang diperuntukkan bagi pencinta sepak bola. Menikmati sepak bola yang benar. Dan yang kedua mari kita belajar bagaimana proses membangun sebuah tim juara dunia itu. Ya, lalu apa pengaruhnya pertandingan besok untuk posisi tim Nasgaruda di peringkat dunia? Terlepas dari hasilnya akan menang, kalah, atau draw, imbang. Dampaknya apa untuk posisi tim Nasgaruda ataupun persepak bolaan Indonesia? FIFA Match Day sebetulnya lebih kepada proses bagi sebuah kesebelasan untuk persiapan menuju sebuah turnamen besar. Sebetulnya kita akan tampil di putaran final Piala Asia pada tahun depan. Dan pertandingan melawan Palestina misalnya, hari Rabu yang lalu, itu adalah bagian dari proses pematangan tim. Argentina sendiri tentunya bukan kesebelasan yang karakter bermainnya sama dengan tim-tim yang akan kita hadapi di Piala Asia. Karena di Piala Asia kita nanti akan menghadapi Jepang, akan menghadapi Irak, akan menghadapi Vietnam. Sehingga karakternya beda. Tetapi mungkin yang bisa kita petik dari pertandingan hari Senin yang akan datang, itu adalah membangun mentalitas pemain. Supaya mereka lebih percaya diri. Dan yang kedua adalah ini bagian yang seringkali dalam sepak bola. Kita ingat misalnya waktu Arab Saudi melawan Argentina di Piala Dunia 2022 yang lalu, itu sepengah main pelatih Arab Saudi marah-marah pada pemain. Karena para pemain tidak konsentrasi pada pertandingan tetapi kagum untuk melihat Lionel Messi. Bahkan sudah bersiap-siap bahwa ketika selagi nanti pertandingan Totei, saya ingin terparkaus dengan Messi. Nah itu akhirnya nanti merusak permainan. Karena itu pertandingan nanti malam, bagi atas Senin malam, bagi lagi kesebelasan nasional kita. Ini adalah kesempatan untuk saya lagi belajar untuk bermain dengan teknik sepak bola yang baik. Dan PR-nya selanjutnya sebetulnya bukan pada pertandingan ini. Setelah pertandingan ini, lalu apa yang akan kita lakukan untuk pembinaan jangka panjang sepak bola nasional kita. Kita harapkan apapun nanti hasilnya dan kita semua bisa menikmati pertandingan besok. Dan ada pembelajaran, ada pematangan bagi tim Nas Garuda seperti yang tadi Anda sampaikan. Terima kasih Mas Tommy telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat menikmati.